Bismillahirrahmanirrahim Semoga pada kesempatan kali ini Anak-anak selalu sehat Selalu bahagia bersama keluarga Dan semangat dalam belajar Baiklah anak-anakku Perkenalkan Bu Ambar Triastuti Akan mengajarkan materi kemohamadian kelas 1 Bu Guru Sebagai warga Muhammadiyah Anak-anak juga harus mengetahui Apa itu yang dimasuk dengan Organisasi Muhammadiyah Diharapkan anak-anak belajar di Muhammadiyah ini adalah Dapat mempelajari ilmu agama Dan mempelajari ilmu umum Termasuk teknologi Nah itulah kelebihannya Sekolah di Muhammadiyah Selain anak-anak dapat ilmu Umum anak-anak juga mendapatkan ilmu agama Juga nanti menjadi anak yang Soleh-soleha Menjadi Seorang hafiz dan hafizah Nah baiklah Simaklah materi yang akan disampaikan Bu Guru berikut ini Inilah materi yang akan Suatu organisasi Muhammadiyah Organisasi itu adalah Perkumpulan Muhammadiyah itu adalah Nama organisasi tersebut Mengapa kita memilih Muhammadiyah? Kita mataui lebih dahulu Arti Muhammadiyah Muhammadiyah itu berasal dari dua kata Yaitu Muhammadiyah 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 itu artinya Nama nabi yang terakhir Atau yang ke-25 Yaitu nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sedangkan ia artinya Pengikut Muhammadiyah artinya Pengikut Nabi Muhammad Nah Anak-anak Sebagai warga Muhammadiyah itu Diharapkan agar Menjadi Pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu nabi yang terakhir kita Nabi Muhammad adalah Membawa agama Islam Selain nabi Muhammad Membawa agama Islam Nabi Muhammad juga menerima Kitab Al-Quran Yang diterimanya Yang sekarang menjadi Perdoman hidup Bagi muslim-muslimah Serta Warga Muhammadiyah Berupa Al-Quran dan Al-Hadis Anak-anak ketahui Al-Quran itu adalah Dalam Allah Atau wahyu Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Secara berangsur-angsur Melalui Malaikat Jibril Sedangkan Al-Hadis Itu adalah Perkataan Atau perbuatan Yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang berpedeman pada Al-Quran Allah SWT berfirman Dalam surat Al-Imprun Ayat 119 Yang berbunyi A'udu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Inna zina indallahu Inna zina indallahu Ayat 19 Selain anak-anak mengetahui Arti dari Muhammadiyah Anak-anak juga perlu Mengetahui Sejarah Muhammadiyah Nah disini Adalah ada Sebuah foto Foto ini adalah Anak-anakku Pendiri Organisasi Muhammadiyah Siapa namanya? Yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan Nama kecilnya adalah Muhammad Darwis Muhammadiyah itu Berdiri di Kampung Kauman Kota Yogyakarta Muhammadiyah Berdiri pada Tanggal 8 Sulijah 1330 Hijriah Atau bertepatan Tanggal 18 November 1912 Masai Sayi Haji Ahmad Dahan Wafat Dimakamkan Di Kampung Karangkacen Kota Yogyakarta Muhammadiyah Adalah Gerakan Da'wah Islam Amar Ma'ruf Nahim Nekar Apa itu Yang dimaksud Dengan Amar Ma'ruf? Dan Nahimunkar Amar Ma'ruf Itu artinya Mengajak kepada Kebaikan Dan Nahimunkar Artinya Menjaga Keburukan Atau Menjaga Kemungkaran Nah itulah Anak-anakku Yang dapat Bukuru Sampaikan Semoga Apa yang sudah Bukuru Sampaikan Dapat Bermanfaat Bagi Anak-anak Semuanya Baiklah Untuk mengingat Kembali Kita bernyanyi Dulunya Baiklah Satu Dua Tiga Organisasi Muhammadiyah Berdiri Tanggal Lapan Sulhijjah Tahun Satu Tiga Tiga Kosong Hijriah Sekali lagi Organisasi Muhammadiyah Berdiri Tanggal Lapan Sulhijjah Tahun Satu Tiga Tiga Kosong Hijriah Baiklah Anak-anakku Itulah Itulah Yang dapat Bukuru Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Semangat Selalu Dalam Belajarnya Jangan Lupa Anak-anakku Solat Lima Waktu Selalu Kita Kerjakan Jangan Sampai Ada Yang Bolong-bolong Alias Tidak Pernah Mengerjakan Selat Semoga Bermanfaat Bukuru Akhiri Bila Ada Salah Dan Kata Dari Bukuru Bukuru Minta Maaf Yang Sebesar Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.